Hai temen-temen AutoCourse nah kali ini kita kedatangan mobil Mitsubishi Expander Cross yang mau kita treatment Viprotek Nano Ceramic Coating dari Vipro langsung aja yuk kita lihat proses pengerjaannya nah jadi yang pertama kita gosok dulu kacanya menggunakan folder khusus untuk membersihkan jamur-jamur yang ada di kaca dan kita mau ngasih tahu dulu nih kalau Viprotek Nano Ceramic Coating ini ada dua pilihan ya teman-teman yaitu Viprotek Guard dan Viprotek Premier nah apa sih perbedaan dari Viprotek Guard dan Viprotek Premier jadi perbedaannya itu dari segi ketahanannya ya teman-teman Nah untuk Viprotek Premier ini memiliki ketahanan selama lima tahun sedangkan untuk Viprotek Viprotek Guard itu memiliki ketahanan selama tiga tahun ya teman-teman dan untuk mobil Expander Cross kali ini kita pakai Viprotek Nano Ceramic Coating Guard ya teman-teman nah lanjut ke proses pengerjaannya nah setelah jamurnya bersih kita olesin obat khusus yang bertujuan untuk melindungi kaca dari noda dan jamur-jamur nah setelah itu kita juga detailing engine yaitu tahap pembersihan mesin hingga ke selaslah yang sulit dijangkau gitu nah setelah itu kita ketahap premium car wash yang bukan tahap pencucian biasa jadi dalam premium car wash ini kita pastikan pencucian detailing menyeluruh sampai ke selaslah hingga ke bagian roda-rodanya dan lanjut lagi kita ketahap detailing checklist menyeluruh di bagian bodi untuk memastikan bagian-bagian bodi yang ada catat goresan ataupun noda nah setelah itu kita baru ketahap polis loji menggunakan obat khusus Cifrotek dari Vipro yang bertujuan untuk mengembalikan warna cat asli dan menghilangkan goresan-goresan halus yang ada pada permukaan cat mobil ya teman-teman dan lanjut lagi kita ketahap coating bodi menggunakan obat formula khusus untuk menjaga warna cat agar tetap mulus dan lebih glossy gitu ya teman-teman nah jadi untuk coating nanoceramic ini tuh bener-bener penting banget untuk menjaga dan merawat mobil kalian dan yang terakhir yaitu tahap pengeringan menggunakan infra merah jadi ini tuh bertujuan agar mempercepat kristalisasi coating dan meningkatkan kilap pada mobil nah setelah selesai semua kita juga pasangin karpet dasarnya juga nah untuk karpet dasarnya kita pakai bahan Jupiter karena dia tuh memiliki keunggulan lebih anti noda kotor dan cairan gitu jadi nanti ini tuh lebih mudah dibersihkannya tinggal dilap-lap aja ya teman-teman dan untuk di bagian eksteriornya kita pasangin juga PPF door cup nah ini tuh kita pasang di bagian cukungan handle pintunya untuk melindungi dari goresan-goresan gitu dan kerennya lagi jadi kalau terkena goresan itu akan hilang sendiri ya teman-teman nah setelah itu kita tambahin juga subwoofer 8in dengan box khusus atau OEM di bagian belakang dan untuk subwoofernya kita pakai cello W8 XL ya teman-teman karena menggunakan box khusus atau OEM untuk extender cross nah ini juga tidak menghabiskan banyak ruang di bagasi karena kita pasangnya itu di samping ya teman-teman nah jadi buat kalian juga yang mau treatment Viprotek Nano Ceramic Coating biar mobilnya tetap pinselong dan terawat gitu atau mau pasang audio dan variasi lainnya juga yuk langsung aja dateng ke tokonya kita Autocast Wakarta dan untuk vokasinya kalian bisa cek aja di Google Maps atau buat yang belum sempet mampir dan mau tanya-tanya dulu kalian bisa hubungin aja ke kontak yang tersedia ya teman-teman dan jangan lupa juga di like, komen, terus di subscribe dan juga di follow akun-akun sosial medianya kita biar kalian bisa tahu update-an pemasangan kesehariannya kita dan terima kasih banyak juga buat yang udah nonton sampai jumpa di video kita selanjutnya dan jangan lupa mampir sub indo by broth3rmax